Emangnya lo beli gelon 4 liter terus lo isi, keluar 4 liter? Nggak, 3,99, koma berapa kan gitu kan? Ya masih kisah di klik oli yang lain di Jerman, kan gue sudah bilang We are the best in the world, this is the best oil brand in the world You Indonesia should just use this and it will be fine Ya, I hate that shit Oke, oli palsu atau oli murah? Nah, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil, edisi kali ini This or That Kayaknya rame banget ya edisi ini ya Jadi kalau lu mau This or That, tulis aja deh di kolom komentar di bawah ini Udah pasti nanti sama anak-anak akan di grab dan akan di syutingkan ke saya Dan akan ditanyakan ke saya, santai aja ya Kan ini This or That ya, jadi suka-suka gue juga jawabnya Oke, ko, This or That kali ini kita bahas tentang oli Nah, ini banyak banget nih yang kayak gue tim A, gue tim B gitu kan Nah, ada yang tanya nih ko, kalau Poco lebih rekomendasikan mobil pake oli lebih kental atau lebih cairan? Tergantung mobilnya, mobil lebih kental itu kalau misalkan nih gue punya Avanza ya kan Avanza gue 2009, masih gue pake sampe hari ini Mobil itu gue isi 10W40, semi-synthetic 9 circle Gitu loh, jadi sampe dengan hari ini gue masih pake itu Gitu loh, jadi gue tipe penjual yang pake produk gue sendiri ya Bukan gue jualan 10 produk pake cuma 1 Nah, kalau mobil gue yang Audi, gue pake 5W30 Ester Karena ya gue kepengen kenceng kan gitu kan Gue beli itu mobil bukan buat pelan-pelan coy kan gitu kan Iya, lu tau lah ya Jangan bilang-bilang Pak Moli Sinter, gue pernah tilang dulu Jangan, bilang-bilang Tapi kalau lu setuju nggak kalau misalkan mobil lebih berumur Ya kalau lu setua nih harus banget pake oli yang lebih kental Kalau gue sih akan berhenti di 10W40 Karena menurut gue oli 10W40 itu oli all round ya Maksudnya all round itu di Indonesia itu iklim tropis Dan mobil lu mau setua apapun Ya kecuali tahun 1960 ya Kayak di atas tahun 1995 Itu lu pake 10W40 itu fine gitu loh Maksudnya ini mobil running dan nggak bakal ada problem Kentalnya juga nggak kental-kental amat, encernya juga nggak encer-kental amat gitu loh Jadi kalau gue sih, gue akan cap di 10W40 untuk mesin-mesin Kalau untuk mesin diesel beda nih Maybe lu pake pantar turing Pantar turing lu isi 15W50 masih oke gitu loh Berarti yang kapsul gitu-gitu aman ya kok ya? Aman Pak, kecuali yang diesel Yang diesel lu kentalin boleh gitu loh Nah itu penjawab ya Yang mau dikentalin-kentalin Kalau lu ganti oli ikut waktu atau jarak tempuh? Banyak banget nih kok yang nanti Oke, gue biasanya 9.000-an udah ganti Karena bagi gue, mesin 9.000 km itu sudah berkekerja time hour-nya ya Hour-nya itu sudah mencapai deh itu 10.000 km Jadi itu kalau gue ya Jadi gue di 9.000-an udah pasti gue ganti gitu loh Jangan kan kadang-kadang ada orang yang pas di 10.000 Ada yang lebih dikit, kalau gue sih di 9.000 ya Kalau orang yang ikutin waktu gimana kok? Misalkan ada juga nih orang yang Ah mobil gue jarang dipake nih 12 bulan 12 bulan? Yes Tergantung mobilnya Balik lagi, kalau lu pake oli bagus Semi sintetik pun bagus gitu loh Dari banding kan lu pake oli biasa kan gitu kan Jadi ya balik lagi tergantung mobilnya Kalau mobilnya mau semi lu isi semi Kalau mobilnya mintanya full ya lu isi full gitu loh Kalau buat harian loh? Nggak, bukan perbedaan di situ sih Maksudnya ini mesinnya tuh mintanya apa? Kalau misalkan mesinnya mintanya semi lu isi full gak ada masalah Jangan mesinnya mintanya full lu isinya semi gitu Lu downgrade gak boleh, upgrade boleh Kalau misalkan mobil-mobil yang emang tadinya yang pake mineral terus pake oli sintetik Saran gue sih balikin mineral aja Satu lebih murah ya kan Dua, fully sintetik akan banyak menguap daripada si mineral Karena mesin-mesin dengan mineral oil biasanya rongga-rongganya lebih besar Sehingga memang didesain untuk mineral oil Kalau lu tim ganti oli, ganti filter oli juga Atau ganti oli aja Iya dong, ganti oli harus ganti filter oli ya Kenapa balik lagi kotorannya itu nyakuti filter Kalau filternya itu mampet, percuma lu pake oli bagus kan gitu kan Itu satu, dua Di filter olinya sendiri kalau bensin itu tersisa 180 mili Kalau diesel bisa sampai satu liter Jadi it's stupid kalau lu gak ganti kan gitu kan Nah, tips tambahan kok buat ngejaga nih si filter oli? Kasih magneto Biar si gram besinya itu gak balik lagi Karena magneto didesain untuk ditempel di kaleng filter oli Nah, kalengnya itu ketika ditempelin magnet Otomatis ketika besi yang lewat disitu tuh akan nempel tuh di si magnet itu Ketika lu ganti oli, magnetnya lu cabut Filternya lu buang, ya ikut ke buang dan lu pasang lagi Jangan sampai itu besi masuk lagi dan diputer-puter Nah, itu nanti gawat itu Bisa lecet-lecet dimana-mana Bisa juga ya kaya? Bisa, bisa Oke Kalau lu lu, ganti oli plus turn up atau ganti oli aja? Kalau buat nyaris mobil nih Oke, kalau gua biar waktunya satu kali jadi ganti oli plus turn up Karena ganti oli dan turn up memakan waktu yang kurang lebih sama gitu Daripada lu ganti oli doang, terus bentar lu balik lagi turn up lagi Dua kali Terus pertanyaannya tuh, kenapa turn up di domo ada yang gak sama ganti oli? Oh iya, karena oli sama turn up itu dua hal yang berbeda Jadi kalau dulu gua gabungin, lebih ribut lagi orang nanti Jadi mendingan gua pisahin, lu mau oli-oli aja gak ada masalah Lu mau turn up, turn up aja gak ada masalah Karena turn up itu mengurusin pembakaran oli itu yang ngurusin oli Kan gitu kan, nah jadi turn up sama oli dua hal yang berbeda gitu loh Lu boleh turn up doang, lu boleh oli doang Itu gak nyambung sih Sebenernya banyak banget nih, kalau misalnya di luar caranya turn up udah termasuk oli Terus banyak yang main di unik dong, kok turn upnya gak sama oli? Iya, karena mereka pake oli yang murah dan turn upnya juga gak komplit Kan gitu kan, gua gak bisa bro, lu tau sendiri kan Maksudnya turn up gua komplit nih, makanya harganya segitu Dan oli gua juga oli bagus, makanya harganya segitu gitu Jadi kalau itu digabung, ya terserah kali lu kan lu bisa gabungin Cuman kalau gua sih gua gak gabungin, karena beberapa ada yang beli turn up-turn up doang gitu loh Jadi terserah kali aja? Yes Oke, ganti oli mesin atau ganti minyak rem? Oke, dua-duanya penting sih bro Minyak rem 12 bulan ya, itu gua kasih tau lu orang dulu Itu dia hydroscopic, jadi dia menarik moisture atau menarik kadar air di dalam udara Sehingga setelah 12 bulan, kadar airnya naik Kadar air naik di dalam minyak rem itu tidak boleh Karena minyak rem itu lu kepengen titik didihnya tinggi Kalau air mendidih di 100 derajat kan otomatis berarti si minyak rem titik didihnya akan drop tuh Gitu loh, nah itu yang kita gak mau Makanya kita ganti oli minyak rem satu tahun sekali Oli mesin ya ganti sesuai kilometer Kalau lu gak ganti sesuai kilometer, ntar mesin lu jebol Jadi minyak rem lu gak ganti, ntar lu nabrak, oli mesin gak ganti Ntar lu mobilnya gak jalan ya, gua ganti lah dua-duanya lah Sesuai dengan pemakaian dan sesuai dengan jangka waktunya Minyak rem gak mahal bro, serius deh, lu paling banter ya satu liter dua liter lah kan gitu kan Dua liter tuh udah banyak untuk minyak rem gitu loh Gak mahal gitu loh, serius deh, mendingan lu ganti tahun sekali gitu loh Berarti lu mendingan mesin mobil lu jebol atau rem mobil lu gitu? Iya, mesin mobil jebol tidak mati lah ya Kalau rem belum ada kemungkinan mati dan ada kemungkinan matiin orang Nah itu yang kita tidak mau kan gitu kan Iya jangan, jangan, amin 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 Oke, isi oli pas takaran atau isi oli setengah aja? Pas takaran Pas takaran, no ya Saya pakai ilmu pasti, jadi isi freon, isi oli kompresor aja pakai ilmu pasti Pas takaran, isi oli mesin juga pas takaran gitu loh Menurut lu, orang yang lebih-lebihin oli sama setengah dikitin oli tuh biar apa sih? Kalau ngelebihin oli tergantung ya Kayak misalkan mobil, misalkan lu pakai Avanza kan tidak ada oil cooler engine Nah kalau lu pasangin oil cooler untuk engine ya otomatis lu tambahin Makanya kan kenapa selalu patokan gue dari dipstick ya Kalaupun lu tambahin di dipstick masih di bawah titiknya atas, itu aman gitu loh Kalau orang ngelebih-lebihin ya bagi mereka mungkin ya ntar kalau menguap ada cadangannya ya balik lagi Selama di dipstick itu tidak lebih dari titik 0 atasnya itu, itu fine Kalau orang yang kurang-kurangin, nah itu dia yang gue nggak ngerti tuh ilmunya dari mana gitu kan Di desain dari pabrik, lu isi 4 liter nih misalkan dia garisnya sekian Dia isi cuma 3,5, ya otomatis di bawah Plus penguapan lagi kan gitu kan Hati-hati ketika nanti lu baru jalan sebentar, lu harus udah tambah gitu loh Jangan sampai lah ya menurut gue Kan bagi gue sih, ya mendingan lu isi pas aja gitu loh Emangnya lu beli gallon 4 liter terus lu isi keluar 4 liter? Nggak, 3,99, koma berapa kan gitu kan Ya masih ngisah di depannya di gallon-nya gitu loh Apalagi itu DC ya, lagi panas gini ya Gila, kemarin panasnya sih luar biasa sih bro Pas lebaran sih, iduh itu parah tuh Iya itu parah sih, bener-bener parah sih Itu bagi lu orang yang kaca filmnya udah hancur Pasti berasa deh di dalam mobil lu geliat-geliat tuh panasnya tuh Gitu loh, emang iya Ada satu keluarga gue bilang kaca mobil gue udah hitam gelap Jadi kok masih panas ya Nah, nggak ada hubungannya hitam sama kaca mobil yang masih berfungsi ya Gue nggak bilang nggak bagus, kaca film itu turun sesuai dengan tahunnya Kalaupun memang masih hitam bisa jadi sudah tidak ada penolakan panas kan gitu kan Jadi ya, mendingan ada alatnya lu tes aja gitu Nah, kok, gue juga pernah denger nih kok Katanya kalau misalkan mobil Eropa itu makan oli Baiknya kita lebihin, apa nanti ditambahin lagi aja? No, tidak boleh dilebihin Jadi kalau mobil Eropa itu memang kalau dibejek-bejek makan oli ya Ya, kalau lebih berkurangnya lu tambah Lu tambahin sampai pas lagi gitu aja Jangan lu lebihin Lebihin tuh malah berbahaya banget sih kadang-kadang sih Blow by gas-nya turun ke bawah Dia nggak ada blow by gas, nggak ada ruang yang bagus Ntar malah kompresinya jebol gitu loh Oke, kok kok tim bawa oli cadangan atau nggak bawa? Saya orangnya bersih ya Jadi oli yang sisa pasti saya taruh di dalam bagasi Saya tutup plastik yang bener gitu kan Saya taruh yang tidak kelihatan sama mata saya ketika saya buka bahasi Saya OCD, begitu buka bagasi maunya clean Kalau ada sesuatu tuh nyut-nyut-nyut gitu Kalau siu tim gue ada kolomu juga di bagasinya kosong-nyut Kosong, nggak boleh ada apa-apa bro Tapi lu buka kanan ada tools, lu buka kiri ada tali kan gitu kan Harus lengkap tapi harus rapi Gue bule, bule, bule banget Oke, tim gue udah ganti oli atau konsisten dengan jenis dan tipe oli yang sama? Kalau gue sih jenis dan tipe oli harus sama ya Merek lu boleh ganti-ganti ya kan Lu mau nyobain merek, that's fine gitu kan Cuman kalau misalkan lu 5.30 ya 5.30 aja Jangan lu kentelin, jangan lu encerin Kalau lu mau kentelin harus ada Y-nya kan gitu kan Atau lu mau encerin Jadi gue saranin sih jenis dan tipe-nya sih satu ya Mereknya lu mau ganti, suka-suka lu gitu loh Oke, oli palsu atau oli murah? Kan orang Indo kok, orang Indo Pasti punya pilihan walaupun menurutnya itu gak baner nih gitu Oli murah masih lebih mending daripada oli palsu Serius, oli palsu itu Ya ilah kalau lu mau tau parah banget Lu pake 100 km udah hitam semua dan tidak ada aditifnya sama sekali Mendingan lu pake oli murah yang memang didesain Untuk bekerja misalkan dia tulis 3000 km Ya dia akan bekerja 3000 km gitu Jangan salah ada loh oli yang tulisannya 3000 km Murah banget tuh Seliter gak sampai 50 ribu Yang penting oli murah tapi asli ya Yes, dibandingkan oli palsu Lu bener deh, lu mampus deh kena oli palsu satu kali Lu kalau lu tau datanya kayak kita ya Wah lu akan baru ngerti gitu loh Kenapa gue ngomongin ini gitu loh Dan gue gak berani ngomongin siapa dan apa Karena itu bisnis gede banget di Indonesia Dan berhubungan dengan yang gede-gede juga gitu loh Jadi ya gue stop sampe oli palsu aja Oke ko, nih terakhir Oli Nine Circle atau oli tengah-tengah lain? Kenapa kok gue pilih oli Nine Circle? Pasti gak orang tanya kan Karena kan balik lagi oli Nine Circle Orang gak ada yang tau kan brandnya dan sebagainya Iya betul Kenapa gue pilih itu? Karena itu satu-satunya pabrik oli yang mau kompromi Untuk membuat oli khusus tropis Kalau pabrik oli yang lain di Jerman Uff, kan gue sudah bilang We are the best in the world This is the best oil brand in the world You Indonesia should just use this and it will be fine Iya, I hate that shit Jadi gue gak suka bule-bule yang kayak begitu gitu loh Gue tau lu jago, gue tau lu pintar gitu kan Tapi balik lagi It's German, this is Indonesia bro Indonesia, lu jalan dikit Lu harus pikirin emak-emak ya kan Yang ada di jalanan Lu harus pikirin globak ya kan Yang ada di jalanan Motor-motor selipuran kayak nyamuk ya kan Kemudian lubang-lubang di jalan juga lu harus pikirin Lampu merah yang lamanya minta pun juga lu harus pikirin Belum lagi macetnya lu harus pikirin Terus bensinnya yang jelek juga lu harus pikirin Tolong Beda gitu loh Dan ketika mereka gue suruh Ini kondisi di Indonesia ini begini nih Produk lu gue tes dulu nih Gue tes terus gue balikin nih Hasil tesnya nih Bener-bener kalo gue ngetes tuh ya Lu kira gue ngetes tuh cuman Oh iya Oh iya enak Enggak bro Gila lu Gue ngetes tuh ya Gue impor nih Impor Berarti kan gue impor pake DHL ya Itu impor ekspensif ya Berarti kan pake pesawat Dateng Satu batch Oke gue tesin nih Di Avanza Di Innova Di Fortuner Di Panjero Di Sedan Kan gitu kan Gue tesin di beberapa mobil Kemudian udah selesai Tesnya tuh pun harus 10.000 km ya Jadi kan pas nih Udah selesai Gue masih keluarin lagi tuh Olinya satu-satu Gue masukin lagi tuh Ke botolnya masing-masing tuh Gue tulisin tuh Satu-satu Ini tanggal berapa Sampai tanggal berapa Berapa kilometer Dan ketika gue balik ke Jerman Gue kirim lagi ke Jerman Kenapa? Biar dia bisa analisa nih Pake lap nih Kalau lo tau Lo orang Trakindo Atau lo orang Tambang Lo orang alat berat Trakindo aja Itu kan US punya ya Di Indonesia Itu punya yang namanya Oil analysis Nah ilmu itu tuh Udah lama Jadi Olinya itu dianalisa Di lab Dia akan tau nih Kondisi mesinnya Kayak apa Nah Itulah yang gue kirim nih Biar mereka tau nih Kondisinya tuh Kayak apa disana Avanza dengan yang bensin Yang biasa aja Bukan yang BPJS ya Yang biasa aja Sampai ke Diesel Indonesia Bio G Solar Dengan Dex Sampai ke Sedan Yang memang gue Isi Pertamax Kan gitu kan Nah itu gue ada semua Lo kira Masukin dong Enak ya Enak ya Enak ya Enak ya Enak lah Lo isi minyak uran Juga enak gitu kan Besok jebol kan gitu Ya iyalah gitu loh Maksudnya Kayaknya tuh Tugas gue gampang banget Yang ketes Oh enak Anjrit kan gitu kan Begitu keluar tuh Gue ship Balik lagi Itu ya untuk masukinnya aja Maybe ya Maybe 40 juta loh Masukin doang Gue kirim balik Maybe ya bisa 16 juta Ongkos Ngirim baliknya doang Dan itu ketika sampai sana Mereka tes lagi Oh ini kondisinya nih Begini begini Dan gue jelasin Kondisi di Indonesia begini Tipe drivingnya begini Mereka adjust nih Mereka adjust Lo kira gue gak tes lagi Tes lagi bro Inform balik bro Ntar kirim balik lagi bro Lo kira proses Prosesnya itu Gak gampang loh Bener-bener deh Jadi Habis duit banyak Ya kan Waktunya juga makan yang lama Makanya kenapa Gue masukin satu brand aja Kenapa Bagi gue nih Kerja satu kali Yang penting beres Gitu loh Jangan Ya dikit-dikit Pusing-pusing Malah gue Makanya kan kita jualnya Cuman itu-itu aja Dan dia beres gitu Emang olinya bagus Gitu kan Itu deh bedanya Gitu loh Oke Thank you Kalau yang mau komen Silahkan komen Mau tanya silahkan tanya Sampai jumpa